Oke, di video kali ini kita mau nostalgia sedikit sama produk Apple yang satu ini. Oke, langsung aja kita mau mulai videonya dan kita mau pindah ke kamera yang di atas, tapi seperti biasa, bumper dulu. Oke, jadi ini adalah packing-annya dari Bistore, jagonya smartphone bekas. Kayaknya dulu ada tulisan bekasnya deh, sekarang tulisannya cuma jagonya smartphone doang. Oke, dan ini aku belinya di Bistore Semarang, karena kebetulan aku tinggal di Semarang, tapi Bistore juga ada di kota-kota besar lainnya, misalnya seperti Jakarta, Pekanbaru, Tangerang, Surabaya, dan tentunya Semarang ya. Ini bisa kalian beli juga di Tokopedia, Shopee, atau Bukalapaknya mereka. Nama-namanya ada di sini, ini bisa kalian screenshot aja kali ya. Misalnya buat kalian yang pengen cari smartphone-smartphone second. Oke, langsung aja kita mau buka. Ini smartphone, jujur aku belum pernah pegang. Kayaknya satu-satunya smartphone yang belum pernah aku pegang dari iPhone, Apple, dari Apple. iPhone dari Apple yang kayaknya belum pernah aku pegang. Kalau yang lainnya, hampir semuanya udah pernah, kecuali yang satu ini. Dan ya, ini menarik, karena smartphone ini adalah versi murahnya dari smartphone di serinya pada tahun tersebut. Misal kalau mau dikasih contoh adalah iPhone XR. iPhone XR itu adalah versi murah dari iPhone XS series. iPhone X lah, bisa dibilang, dengan memangkas beberapa fitur. Dan smartphone ini juga termasuk, termasuk smartphone yang murah pada masanya. Ya, bukan, nggak bisa dibilang murah juga sih. Karena pasti iPhone kalau awal launching, pasti harganya ya emang mahal. Tapi ya paling nggak, smartphone ini paling murah di antara teman-temannya. Oke, kayaknya kalian udah bisa nebak lah ya. Ini smartphone apaan karena kotaknya ini kecil banget. Kelihatan ini smartphone jadul. Oke, ini dia. Ini adalah iPhone 5C. Ya, bisa kalian lihat ini. iPhone 5C. Dan aku minta yang warna biru punya. Box-nya ini juga unik, nanti kita lihat. Oke, ini buat nota pembayaran harganya ini cuma Rp 950.000. Ini punya kapasitas 32GB ya. Jadi ya, smartphone ini sekarang harganya udah di bawah Rp 1 juta. Bisa apa sih smartphone di bawah Rp 1 juta kayak gini? Nanti kita bakal lihat. Oke, kalau buat box-nya seperti ini ya. Kalian bisa lihat. Cukup unik. Berbentuk Mika seperti ini. Di bagian atas kaca transparan. Dan yang di bawahnya ya putih seperti ini. Ini lucu sih. Oke. Ini dia smartphone-nya. Oh, oke. Ini menempel. Apa ini? Kok ada Mika gini ya? Oh. Ternyata ini cuma kayak tempat buat naruh smartphone-nya gitu ya. Jadi biar nggak jatuh-jatuh. Ya. Keren sih. Meskipun sekarang bakal diketawain kalau misal pakai desain seperti ini. Oke, disini ada buku petunjuk penggunaan yang pastinya ini OEM atau buatan sendiri. Oh, ini dapat stiker. Wow. Dapat stiker warna putih. Dua. Dan ini ya. Ini OEM. Disini juga ada SIM tray ejector. Lalu disini ada kepala charger. OEM juga. Ini udah pakai yang model ini ya. Lightning cable. Ini lightning cable yang kecil. Bukan yang pin panjang itu. Terus ini kecepatan nge-charge-nya. Kalau nggak salah tuh cuma kayaknya nggak nyampe 5W ya. Cuma 5W kayaknya. Dan ini ada earphone. Ya, seperti ini. Dan udah. Kayaknya nggak ada apa-apa lagi. Seperti itu aja. Ini box-nya unik. Keren. Aku suka banget. Oke, ini aku rapihin dulu. Dan ini taruh sini. Ini stikernya lumayan sih. HP 950 ribu second. Dapat stiker dua lagi. Ya, biasanya kalau beli iPhone second kita nggak dapat stiker tambahan. Jadi yaudah. Ini dia smartphone-nya si iPhone 5C. Oke, bentuknya mengingatkan kayak iPhone ini kan. XR. Karena ya iPhone XR. Material bodinya juga kelihatan murah. Warnanya colorful. Ini warnanya cukup banyak ya. Kalau si iPhone 5C ini. 5C. 5C aja kali ya nyebutnya. Biar enak. Ada warna putih, biru, hijau. Terus ada kuning dan ada pink juga. Oke. Buat bodinya mirip kayak iPhone XR. Bedanya kalau yang iPhone XR kameranya emang satu. Tapi LED flashnya ada di bagian bawah. Kalau ini ada di bagian samping. Dan ini bodinya juga kecil ya. Mirip kayak iPhone 5. Tunggu sebentar ya. Aku punya iPhone SE. Ini masih mega. Nah ini dia iPhone SE generasi pertama. Kalau kita sejajarin. Oke, tingginya sama. Jadi ya mirip-mirip lah. Benar di sini itu framenya flat ya. Ini udah flat punya. Sementara kalau yang ini masih rounded. Dan mengikuti. Jadi. Nih, aku taruh sini dulu. Jadi. Bagian belakangnya ini langsung ke bagian samping. Seperti ini. Oke. Ya buat port-portnya sendiri. Di bagian atas ada tombol power. Ini ya. Tombol powernya itu ada di bagian atas. Lalu sebelah kanan ada SIM tray slot yang jenisnya. Tunggu sebentar. Nah ini kita mau lihat SIM tray slotnya. Seharusnya single SIM sih. Yap. Single SIM aja. Seperti ini. Terus. Kalau kita lihat lagi di bagian kiri ini ada. Ada ini nih. Switch mute. Silent mode. Terus ada tombol volume up and down. Lalu di bagian bawah. Ini kita masih menemukan adanya jack audio 3.5mm. Ada microphone. Ada port lightning dan speaker. Oke. Seperti itu. Dan langsung aja kita mau nyalain kali ya. Buat di bagian depannya ini mirip kayak iPhone ya. Generasi sebelum iPhone X. Yang di bagian dagu dan jidatnya ini cukup tebal. Lalu di bagian bawah ini ada tombol home. Nanti kita bakal lihat. Oke. Ini mungkin aku sambil setting-setting terlebih dahulu kali ya. Buat si iPhone 5C-nya ini terlebih dahulu. Supaya nanti tinggal aku jelasin ke kalian. Oke. Oke. Ini adalah tampilan awal dari iPhone 5C. Jadi disini aku udah install ya hampir 3 aplikasi lah ya. Ada WhatsApp, YouTube, dan satu game ringan yang masih berjalan. Ya ini adalah Subway Surf. Nanti kita bakal coba juga. Dan kita bakal lihat apakah aplikasi-aplikasi ini bisa dipakai atau enggak di iPhone 5C ini. Terus kalau disini buat kapasitas internalnya sendiri kan ini 32GB ya. Tapi yang tersedia ini atau sisanya ini cukup masih lumayan gede. Yaitu 27,45GB. Dimana kalau smartphone Android kan misalnya punya kapasitas 32GB. Itu biasanya kemakan sistem cukup gede ya. Bisa 8-10GB. Tapi di smartphone ini atau di iPhone 5C ini sistemnya tuh yang kemakan cuma sedikit. Ini aku install udah 3 aplikasi ya. Yang udah install 2 ya. Tapi untuk sisa memorinya ini masih cukup gede. Yaitu ada di 27,45GB. Yang mana itu juga masih bisa cukup lah buat install cukup banyak aplikasi. Ya meskipun kebanyakan aplikasi mungkin udah kurang kuat ya buat dipakai di iPhone 5C ini. Tapi paling enggak ya bisa lah buat install aplikasi-aplikasi ringan. Yang mungkin jadi kebutuhan dasar ya buat orang pakai. Dan oke kalau buat tampilannya seperti ini. Ini pakai iOS. Oh sebentar. Nyalakan ok. Batal. Oke kalau buat iOSnya sendiri ini iOS 10. Sebenar. Kita lihat aja ya. Tadi aku udah sempat lihat sih. Cuma lupa. Mana nih. Oke. Ini iOS versi 10.3.3 ya. Ini versinya. Buat di sini. Atau buat kalau mau lihat pembaruan perangkat lunaknya. Ini udah yang paling update di 10.3.3. Terus kalau buat tampilannya ya. Seperti ini. Kita kalau mau nyampilin kontrol panel dari bawah. Seperti ini. Ini ada menu-menu seperti ini. Ada Wi-Fi. Terus airplane mode. Bluetooth. Mode sleep. Rotate layar. Dan lain sebagainya. Ini kalau kita geser. Ya ini tampilan musik yang lagi kita dengerin. Atau video yang lagi kita dengerin di YouTube. Oke. Kalau buat swipe dari atas. Ini cuma nampilin notifikasi aja. Jadi beda kayak di iPhone zaman sekarang. Yang di sebelah kiri ini notifikasi. Kalau tarik dari sebelah kanan. Ini kontrol panel. Bedanya seperti itu sih. Kalau dari iOS yang baru. Oke. Kalau buat WhatsApp sendiri. Ini bisa ya. Tadi aku udah sempat masuk. Meskipun ya aku males buat mendaftarin. Karena nanti bakalan ribet. Tapi intinya ini udah bisa. Buat masuk ke WhatsApp. Jadi untuk WhatsApp sendiri. Ini masih bisa kita pakai di iPhone 5C ini. Terus kalau buat YouTube. Tadi aku juga udah sempat nonton videonya. Gadgeteen. David Gadgeteen. Ini ada video. Apa sih tadi? Unboxing Sony Xperia 1. Ya kita juga udah pernah bahas. Dan disini aku udah nonton. Overall enak sih. Kualitasnya masih lumayan oke lah ya. Coba ini kita. Ini HP Sony. Limbah Jepang. Yang juga lumayan oke sih. Karena harganya sekarang 2 jutaan. Kalian bisa nonton juga di channel Kuliah Sore. Dan ya overall kalau buat nonton sih. Tadi aku udah nonton hampir setengah jalan. Di iPhone 5C ini. Dan kualitasnya menurutku masih cukup oke. Masih lumayan oke. Untuk suaranya ya. Meskipun speakernya cuma 1. Di bagian bawah. Tapi suaranya udah cukup kedengeran dengan jelas. Meskipun tadi aku notice ya. Kalau misalnya dipegang kayak gini. Kita nutupin. Suaranya ini bakal hilang. Terus kalau buat game. Ini kita bakal nyoba langsung aja kali ya. Ini ada game Subway Surf. Kita bakal coba disini. Apakah masih cukup smooth buat dimainin. Buat game ringan ya. Yang notabene ini adalah game ringan. Di iPhone 5C ini. Oke langsung aja kita mulai. Oke ini kita udah masuk ke dalam gamenya. Dan aku lagi nyobain main disini. Sebenernya masih cukup oke ya. Cuma kadang beberapa kali ada kayak frame gitu. Oh iya sambil aku membacain spesifikasinya secara singkat aja ya. Jadi si iPhone 5C ini itu dibekali dengan chipset yang namanya Apple A6. Bukan Bionic. A6 doang. Ini 32 nanometer. Dan ya ini smartphone yang rilis di tahun 2013. Emang chipset yang udah tergolong jadil. Umurnya berarti kalau nggak salah. Aduh. Sebenernya ini sambil ngitung jadi susah. Sekitar 8 tahun. Kalau buat RAMnya sendiri ini cuma 1GB. Emang kecil banget RAM 1GB. Tapi ya ini udah terbukti sih cukup lumayan oke. Kalau iPhone sih kalau menurutku RAM bukan masalah yang penting ya. Meskipun RAMnya tergolong kecil. Tapi kalau misalnya di Android mungkin setara kayak Android yang punya RAM 2GB. Bahkan ini juga masih cukup enak buat mainin game ringan. Kayak Subway Surf kayak gini. Terus kalau buat internalnya sendiri ini terbagi atas 3 pilihan. Yaitu yang 8GB, 16GB sama yang 32GB kayak yang aku pegang sekarang ini. Dan kalau buat iOS tadi aku udah bilang ya. Ini iOS paling update di iOS 10. Kalau buat baterainya. Ini tuh punya kapasitas kecil banget. 14.510 mAh. Dimana kapasitas gitu ya kita gak bakal tau sih ya. Karena aku juga belum nyobain cukup lama. Tapi sepemakaian ku tadi kita mulai record kayaknya baterainya kalau gak salah 33%. Dan sekarang baru berkurang 1%. Mungkin sekitar 6 menitan. Jadi ya masih cukup oke lah. Buat yang gak bisa dibilang oke juga sih. Tapi ya lumayan lah. Dan paling gak smartphone ini masih bisa cukup misal buat dipake 5 jam, 6 jam itu masih oke. Dan buat kecepatan ngecasnya sendiri ini aku gak tau pastinya berapa. Karena di web ini juga gak ditulis berapa. Tapi perkiraanku sih ada di 5-10W ya. Buat kecepatan ngecasnya seperti itu. Oke disini aku mau nunjukin aja hasil fotonya. Kalau buat kamera. Kalau yang belakang ini 8MP. Sementara yang di depan ini punya resolusi 1,2. Ya 1,2 bukan 12. 1,2 megapiksel. Dan buat hasilnya adalah sebagai berikut. Let's go. Oke. Oke ini contoh perekaman video iPhone 5C. Untuk kualitasnya ya ala kadarnya. Tapi kalian bisa nilai sendiri dari hasil video berikut. Ini dipake jalan ya. Nah kalau ini contoh perekaman video kamera depannya. Dari iPhone 5C. Hasilnya seperti ini. Oke gitu. Kita balik ke studio. Nah tadi kalian udah liat buat hasil foto-foto dan videonya seperti apa. Menurutku ya gak bisa dibilang bagus juga. Tapi paling gak udah lumayan oke lah. Masih bisa bisa ngelawan smartphone-smartphone Android yang punya harga 1,5 jutaan. Dan itu juga masih tergolong oke buat smartphone yang harganya sekarang ada di bawah 1 jutaan. Ya menurutku HP ini emang gak worth it sih buat dibeli. Karena aku beli juga cuma buat nyobain aja teknologi Apple di tahun 2013. Itu seperti apa. Termasuk di smartphone murahnya kayak di iPhone 5C ini. Ya mungkin buat kalian yang pengen beli pikir 2 kali. Kalau misalnya kalian pengen HP ini kalian pake untuk kebutuhan harian. Mending jangan. Tapi kalau misalnya kalian mau dibuat koleksi. It's okay. Seperti aku smartphone ini bakal jadi koleksiku. Di ya buat pajangan gitu lah. Dan oke. Mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.